Pendanaan saya totalnya Rp14.990.000 Sekitar Rp18.490.000 Di PWM ini selain uangnya, pendanaannya, coaching dan juga pelatihannya itu yang sangat perlu kayaknya Sering juga kami collab sama mahasiswa yang mungkin punya skill menggambar lah Terakhir kemarin Santara itu jadi salah satu sponsor acara Sandi Nation Jadi acaranya Pak Sandi, kita juga ketemu sama Pak Sandi Agauno Pada episode kali ini pada kesempatan yang sangat luar biasa ini Kita udah kedatangan dua orang mahasiswa berprestasi Berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Dan dia adalah Adina Edian Putri dan Ghazi Altov Ayasi Dan mereka adalah penerima program pengembangan usaha mahasiswa Yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan Dengan melakukan pendanaan dan pendampingan serta pelatihan coaching Usaha kepada mahasiswa yakni peserta P2MW Halo selamat pagi dan selamat datang Ghazi dan juga Andina apa kabar? Sehat sangat Alhamdulillah semoga selalu diberikan kesehatan ya Semua Tuan Undram pada kesempatan kali ini kita akan mengulik secara dalam P2MW dan juga strategi mereka dalam menghadapi atau mendapatkan pendanaan dari Belmawa Dan pada saat ini juga sudah datang dua orang yakni Adina dan juga Ghazi Dimana mereka memiliki usaha yang sangat luar biasa Dan pada kesempatan ini kita akan mengetahui usaha apa saja yang akan dia bawakan Nanti pada saat di Belmawa dan juga mereka presentasikan Dan mungkin kita beralih ke Ghazi terlebih dahulu Bisa memperkenalkan namanya Ghazi kepada Semua Tuan Undram yang sedang menonton pada episode kali ini Baik mas, nama terus fakultas juga? Ya boleh Baik, kenalkan nama saya Ghazi Altafayasi Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Saya dari Prodi S1 Akuntansi Oke, semester berapa sekarang Ghazi? Semester 5 Semester 5 Oke, beralih dari Ghazi kita ke Adina Silahkan Adina Nama saya Adina Dian Putri Biasanya tertanggil Adina Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester 5 juga Oke, luar biasa sekali Dua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Berasal dari Manajemen dan juga Akuntansi Oke, luar biasa sekali Dan Semua Tuan Undram Kita akan mengulik sedikit usaha terkait Usaha yang sudah dikembangkan oleh teman-teman berdua Yakni dari Adina dan juga Ghazi Sebelum jauh kita mungkin bisa bertanya kepada Ghazi terlebih dahulu Kenapa nih tertarik dengan P2MW? Ya, karena kan mungkin ya Mungkin karena dari dana yang ditawarkan di program ini kan mungkin Lebih besar daripada yang di PKM Sama kan juga Program ini kan cocok buat mahasiswa yang mungkin belum punya modal Untuk memulai usaha ataupun yang ingin mengambilkan usahanya Seperti itu Oke, jadi kayak begitu ya Terus kalau dari Adina sendiri gimana nih? Kok bisa nih tertarik dengan program P2MW? Mungkin jawabannya sama ya Pernama pendanaannya itu sangat cukup Apalagi untuk kita mahasiswa yang mau mulai bisnis Kebetulan saya juga tahap awal belum ada modal Cuman ada idenya aja Jadi di P2MW ini selain uangnya, pendanaannya, coaching dan juga pelatihannya itu yang sangat perlu Oke, jadi ilmu tambahan juga ya untuk berwirausaha Dan semua Tuan Undram perlu semua Tuan ketahui bahwa Adina ini merupakan dia Tahapan usaha awal dengan kategori usaha makanan dan juga minuman Sedangkan Gazi yakni tahapan usaha bertumbuh ya Dengan kategori usaha jasa dan juga perdagangan ya Oke, beralih dari Kenapa tertarik dari P2MW? Mungkin kita sekarang Kenapa mengambil bisnis ini? Kita mulai dari Adina terlebih dahulu Mengapa mengambil bisnis ini dan bisnisnya apa kalau boleh tahu Adina? Oke, jadi bisnis saya itu kategorinya makanan dan minuman Jadi mungkin bisa saya kasih lihat aja ya Jadi ini produknya sate Kalau teman-teman tahu, pasti tahu sih harusnya orang Lombok Sate Tanjung yang kita buat jadi instan Biasanya sate Tanjung itu tahannya kurang dari 24 jam Tapi kita inovasikan, kita sampai teliti lab kebetulan Jadi masa simpannya itu bisa sampai 7 hari 7 hari, seminggu berarti ya? Oke, luar biasa sekali Dan mungkin ini lebih praktis juga ya Adina Dan jadi buat Sematon Unran yang sedang mencari oleh-oleh sate Tanjung Tidak perlu ke Kabupaten Lombok Utara Bisa di Santara aja ya Nama produknya Santara ya? Iya Oke, luar biasa sekali Jadi kalau Adina ini terkait dengan makanan dan juga minuman Beralih Sematon dari Adina kita beralih ke Gazi Dan Gazi ini produknya bisa kita lihat Atau kita bisa bilang ini Gazi ini Kategori usaha makan Eh, usaha jasa dan perdagangan ya Sorry, jadi kebawa suasana lapar tadi karena bahas sate Jadi kita sekarang ke Gazi Yakni usaha jasa dan juga perdagangan Bisa sedikit dijelaskan gak Gazi? Mengapa mengambil bisnis tersebut dan bisnisnya apa? Kalau saya sih mengambil bisnis baju kan mungkin Karena saya lihat kan banyak konsumen yang Yang misalnya kan dia pakai baju tapi banyak kembaran bajunya yang sama gitu Contoh lah misalkan brand-brand kayak Kira-kira gitu ya Makanya kami tuh mau buat produk yang lain daripada desain yang biasanya lah dari banyak orang Nah terus kami juga ada punya jasa itu sablon custom ya Jadi mungkin ada konsumen yang ingin buat baju tapi dengan desain yang custom lah Atau sesuai selera mereka Oke, luar biasa sekali jadi Seperti itu ya Gazi Dan Gazi juga pengen itu produknya itu tidak ada temannya sama Jadi cuma di produknya Gazi doang gitu ya Gak spesial rasanya gitu Benar, jadi mungkin ini salah satu contoh ini bajunya cukup bagus ya Gazi Ini produk-produk sendiri? Sendiri mas Oke, luar biasa sekali Nama produknya kalau belum salah apa? Otodidak Otodidak ya Nanti kita bisa nanya lagi kenapa namanya otodidak ya semuanya Oke, beranjak kita akan bertanya terkait dengan Kak Adina dulu nih kembali Dari tadi kita sudah bahas terkait dengan jasa dan juga perdagangan Kita beralih ke makanan lagi nih yang bikin lapar ya Dina Ya, mau nanya nih Bagaimana proses pembuatan produknya Adina? Karena kita ketahui kalau sate Tanjung kan harus banget dari ditusuk Terus ada nanti apa tuh namanya Yang di itu Jadi sampai dengan di konsumsi ya Mungkin bisa dijelaskan sama Adina bagaimana proses pembuatan produknya Oke, jadi untuk bahan baku kita nyarinya di pasar Pasar Swete, Mandalika Terus untuk produksinya kebetulan di rumah saya Dan untuk tahapan produksi dari penyiapan bahan Sampai pembuatan produknya Terus kita juga produknya ini nggak semua di blender jadi bumbu Jadi di produk sate kita itu ada sate ikan laut utuhnya Itu salah satu juga kelebihan dari produk kita Terus pemanggangannya itu dua kali Jadi itu taktik kita untuk masa simpannya itu dia lebih lama Dan juga untuk pengemasan Pengemasan tuh kita ada dua kemasan sebenarnya Kalau dibuka dari produk ini ada di dalamnya itu ada plastik lagi Jadi kalau pengiriman kebetulan kita sudah ada Shopee juga Untuk pengiriman kita sudah sampai keluar daerah ke Jakarta, ke Makassar Jadi aman lah istilahnya kalau masalah-masalah Oke, luar biasa sekali ini semeton undram semua ini bisa menjadi oleh-oleh juga Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari sate tanjung Kemana aja mungkin bisa di Santara aja Dan mungkin buat semeton undram yang sedang berada di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nanti bisa langsung ke Santara aja ya Cari satenya mungkin rindu sate lombok Bisa di Santai Tanjung ya pastinya Oke, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Barat produk yang dimiliki oleh Gazi dan juga Andina ya Dan saya akan kembali ke Gazi kembali Apa nih yang membedakan kaos motif unik atau tidak dengan produk kaos lainnya? Jadi ketakui bersama Gazi banyak sekali ini produk di luar sana Apa yang membedakan antara produk dari Gazi dengan produk yang lain? Mungkin kalau dari saya sendiri yang membuat dia beda itu Di desainnya masalahnya desain kami kan mungkin agak sedikit unik Atau penjalanannya lah bahasanya kan Dari produk yang ada di pasirnya Kayak misalnya bertiburin Sebagainya lah Terus juga Kami juga anak nih mas Kami juga sering juga kami collab sama mahasiswa Ya mungkin punya skill menggambar lah Mungkin itu kan sebagai bentuk kami dalam Memperdayakan skill mereka dalam hal menggambar Oke kita mungkin bertanya lagi nih Gazi Terkait dengan produknya Gazi Contohnya ini hoodie yang digunakan oleh Gazi Apakah ini hoodie nya cuma satu atau ada dua atau bahkan tiga atau lebih? Karena yang saya petik tadi bahwa Gazi membuat satu produk atau motifnya itu Tidak sama dengan produk yang lain Gimana prosedur terkait dengan hal itu? Sebenarnya gini mas Mungkin itu karena produk kami kan punya desainnya mungkin desain unik lah Dari produk yang lain Kalau yang ini kan Kebetulan baru satu yang kami buat Yang desainnya kayak gini Ini yang belum banyak kami buat Oke luar biasa sekali Nah oke Sematonundram itu dia tadi terkait dengan produk-produk Dari dua mahasiswa berprestasi Universitas Mataram ini Yakni Adina dengan juga Gazi Kita akan beralih bagaimana persiapan Dari Gazi dan juga Adina agar lulus pendanaan P2MW Karena kita ketahui Sematonundram semua bahwa Universitas Mataram mengirimkan 13 tim P2MW dalam ajang P2MW ini ke Belmawa Dan yang lulus hanya 8 tim Nah salah satunya mereka berdua Sematonundram Jadi mungkin bisa nih ngasih tau kepada Sematon semua Yang sedang menonton podcast ini Gimana nih persiapan kalian agar lulus P2MW Dari mungkin dari awal Dari awal persiapan P2MW Sampai dengan lulus pendanaannya Bisa dijelaskan silahkan Jadi sebelum pembukaan P2MW ini Kita pasti sudah punya ide masing-masingnya terkait bisnisnya Terus waktu pembukaan Kebetulan dari Unram memfasilitasi juga Dari awal dari proses pembukaan itu Kita ada internal lulus Seleksi internal Jadi sebenarnya yang submit ke P2MW ini 60-an proposal Tapi yang diterima Yang lulus sampai tahap munif itu 13 tadi seperti yang tadi disebutkan Strategi kami sebenarnya Karena kami tahap awal Jadi belum ada produk Harusnya tapi kami usahakan Ada prototype Jadi kami lampirkan di proposal kami Terus misalnya Cukup misalnya desain kemasannya Atau gimana pengemasannya Dan produknya mungkin satenya Walaupun belum sempurna Kami sudah ada lampirkan di proposal Itu sih kayaknya yang Itu kalau dari Santara ya Kalau dari Gazi sendiri Yang dari otodidak Gimana ini persiapan agar lulus pendanaan P2MW? Nah kebetulan itu kan proposal tahun kemarin Itu mas Kebetulan yang saya pakai Soalnya tahun kemarin juga saya pernah ikut Tapi Tidak lulus gitu Di P2MW Karena kalau Yang sekarang ini mungkin persiapannya Tidak terlalu banyak lah Kayak tahun kemarin Mungkin cuma kami kan Menyelesaikan dengan format terbaru lah Pada proposalnya Sama juga Kami juga mencari tahu Apa yang ingin kami kembangkan Dari usaha kami Karena kami kan Usahanya usaha bertumbuh Oke Jadi gitu kami melakukan riset Apa sih yang mau kita kembangkan Untuk tahun ini Untuk kedepannya gitu Oke Jadi ini dia Semua tahun undram Gazi tadi dengan Tahapan usaha bertumbuhnya Sedangkan Adina Dengan tahapan usaha awalnya Dan ini mungkin Dari Gazi dan juga Andina Bisa menyampaikan Kesemua tahun undram semua Kenapa Mahasiswa Universitas Mataram Atau teman-teman Dari Gazi dan juga Andina Harus mengikuti P2MW Mungkin mulai dari Gazi atau Adina? Gazi dulu Ayo Kenapa mahasiswa Universitas Mataram Atau teman-temannya Gazi Harus mengikuti P2MW? Karena menurut saya Program ini kan Sebagai sebuah Privilege Sebuah mahasiswa Jadi ini harus kita Manfaatkan Selagi masih ada Kesempatan gitu Oke luar biasa Kalau dari Andina sendiri? Kalau saya sih Tadi sudah banyak banget Benefitnya pendanaan Itu pendanaan kita Sampai 15-20 juta 15-20 juta? Oke terus Untuk pendanaan kami Terus Ada coaching juga Ada pelatihan juga Itu benar Kayak katanya Nga Gazi Privilege banget Mahasiswa Apalagi Kebetulan Di manajemen Kita konversi Oke Konversi Kita konversi Kita dibantu Sama Kak Prodi Untuk Konversi jadi MBKM kewirausahaan MBKM kewirausahaan Jadi Untuk satu semester Kita fokus gitu Di jualan produk Untuk pengembangan produknya Jadi satu semester Gak belajar Oke Luar biasa sekali Semeton undram Itu dia Berapa hal yang disampaikan Oleh Gazi Dan juga Dina Kenapa Semeton undram semua Harus mengikuti P2MW Nah Menurut Gazi Dan juga Adina nih Kira-kira Kenapa produknya Bisa lolos P2MW Kita mulai dari Gazi dulu lagi deh Kenapa produknya bisa Lolos P2MW Menurut Gazi sendiri deh Saya sendiri ya Mungkin karena Sudah sesuai sama format Terus Sesuai sama Terus Terus Isi kami juga sudah 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 bagus juga Dari isi formatnya Bagaimana Terus dari Rencana juga sudah jelas Sumber tanya juga sudah jelas Mungkin itu yang membuat kami lolos Sudah Oke Luar biasa sekali Kalau dari Andina sendiri Gimana nih Mungkin Pertama karena inovasinya Terus Kedua Di provosial kami Sangat tambah jelas Setiap bagian Tiap formatnya itu Rinci kami Kami lampirkan Oke Jadi Sementerian Undram Itu dia Kenapa Sementerian Undram Semua harus mengikuti P2MW Dari Gazi dan juga Dina Karena Sepengetahuan saya juga Bahwa P2MW ini Merupakan program Pengembangan usaha mahasiswa Yang telah memiliki usaha Melalui bantuan Dana pengembangan Dan pembinaan Dengan melakukan pendampingan Serta pelatihan coaching Kepada mahasiswa Peserta P2MW Sementerian Undram Apa saja nih Sesudah Apa yang kalian rasakan Sebelum atau sesudah Lolas P2MW Selain Itu juga nanti Mungkin Apa bisa Kami tanyakan Terkait dengan apa saja Selain pendanaan Yang didapatkan Mulai dari Andina deh Terlebih dahulu Kalau benefits Tadi pengembangan dari Saya dan anggota Kita kemarin juga ada Pelatihan digital marketing Dan lain Itu difasilitasi Sama unit Terus juga Kebetulan Kita bisa ikut Bazar-bazar Yang sebelum pendanaan Kita mungkin gak tahu Bazar UMKM Segala macam Kita gak pernah ikut Terakhir kemarin Santara itu Jadi salah satu sponsor Acara Sandi Nation Jadi acaranya Pak Sandi Kita juga ketemu Sama Pak Sandiaga Uno Alhamdulillah Diborong nih produknya Alhamdulillah Dan kita juga jadi Sponsor juga Di acara itu Oke mungkin kita beralih Kepada Gazi Silahkan Gazi gimana Mungkin sebelum Ada Eh sebelum lulus itu Mungkin kami Masih terkenalan Dengan kurangnya modal Buat membeli Berbagai perlengkapan Dan peralatan Terus setelah Kami lulus itu Kami bisa lah Membeli Perlengkapan Dan peralatan Yang bisa menunjang Proses produksi Dan juga Berkat dari Rollers itu Kami bisa Menjadi sponsorship Di berbagai macam Acara Oke luar biasa sekali Semua tahun undram Jadi bisa saya sampaikan Kepada semua tahun undram Semua yang sedang menonton Podcast pada kali ini Bahwa harus benar-benar Mempengarikan Kesempatan yang ada ya Apalagi Seperti katanya Adina Tadi bahwa ini Dibiayai atau didanai Oleh Belmawa 15-20 juta Jadi buat teman-teman Atau semua tahun semua Yang memiliki usaha Itu bisa diajukan ya Jadi nanti bisa didanai Luar biasa sekali Jadi ini merupakan Kesempatan yang sangat luar biasa Bagi semuat undram Atau solusifitas Akademik Kondimberantan Khususnya mahasiswa Dimana nanti bisa didanai Oleh Belmawa Tapi nanti juga Banyak prosedurnya ya Banyak prosedur yang harus dilawati Mulai dari tadi Mungkin seperti diceritakan Adina juga Gazi Dari sebelum Mengikuti P2MW Sudah ada inovasi-inovasi Sudah ada Apa namanya Ide-ide yang akan Dituangkan dalam P2MW Jadi semuat undram Harus benar-benar Apa ya Diprioritaskan Kesempatan seperti ini Karena dulu jujur Pada saat saya kuliah Belum ada Seperti ini Adina juga Gazi Jadi sekarang Bersemutan undram Yang masih berkuliah Dan mahasiswa Bisa memanfaatkan Kesempatan ini Dengan baik Karena Tidak semua mahasiswa Juga bisa lulus ya Luar biasa Kayak yang Adina bilang Tadi itu berapa ya Sebelum masuk ke 13 Tim 60-an 60-an orang yang submit Dan yang Dari 13 Administrasi ya Administrasinya 13 Universitas Sehingga nanti Anu lagi sama Belmawa Jadi 8 Luar biasa sekali Ini orang-orang pilihan Semeton undram Dan semeton juga bisa Menjadikan Dua orang Nersumer yang hari ini Sebagai Motivasi nih Buat semeton semua Yang sedang menonton podcast Kali ini Untuk bisa mengembangkan Usaha-usaha yang Semeton miliki Dan Oke Boleh kita ketahui Mungkin nih Dari Gazi dan juga Adina Dukungan dari Universitas Mataram Atau dosen pemimbing Dalam pengajuan Proposal Itu seperti apa aja sih Sebenernya Dari Adina dulu deh Terlebih dahulu Jadi Kayak sudah saya Seminta di sedikit Dari awal Dari baru pembukaan Di Belmawa itu Kita sudah dikumpulin Sama Unif Jadi itu tadi Kenapa saya bisa tahu Sampai 60 Sampai berapa puluh orang Karena kita dikumpulin Di rektorat Di sini juga Kita dikumpulin Terus kita harus Ada dosen pemimbing Itu harus jelas Karena dia yang akan Memimbing kita Setelah lolos perdanaan Jadi Itu dulu Kita di Apa di coaching Atau di Dijelaskan dulu Administrasinya Baru setelah itu dilolos ke Unif Lolos ke Unif pun Yang 13 itu lagi di coaching Lagi di seleksi lagi Untuk Submitnya itu Yang benar-benar Itu sih yang menurut saya Sangat Membantu sekali Jadi dari Unif Karena dari awal Oke berarti mendapatkan dukungan penuh ya Dari Universitas Matarab Kalau dari Gazi sendiri nih Gimana nih dukungan Yang dirasa Didapatkan oleh Gazi Selama mengikuti P2MW ini Jadi dosen pemimbing saya itu Pak Prof. Sutresna Jadi beliau ini Sudah sangat akan pengalaman lah Jadinya selama penampingan itu Beliau banyak menceritakan pengalaman-pengalamannya Dan juga Kalau tim kami juga Mengalami Kendala ataupun kesulitan Kami akan langsung Pertanyaan ke beliau Dan Alhamdulillah Beliau juga Orangnya fast response Dan juga orangnya Agak-agak santai lah Bahasanya Walaupun dia seorang Prof Tapi dia itu Agak-agak santai orangnya Untuk Pak Prof Saya mengucapkan terima kasih Atas bimbingannya selama ini Dan juga buat para tim saya Rizky, Rahman, Ochi dan juga Dila Saya ucapkan terima kasih Telah Menjadi bagian dari tim Tim Otodidak Gimana peran dari Dosennya Didak sendiri? Oke jadi Kebetulan dosen pembimbing saya itu Kaprodi manajemen Ibu Handayani Walaupun saya tahu ya Dia sibuk Sibuk banget Apalagi jabatannya sebagai kaprodi Belum lagi dosen Tapi untuk bimbingan Sangat rutin Kadang juga Kalau kita lupa Sebagai bimbingannya Malah kita yang dicari Jadi Untuk dosen pembimbing Sangat membantu Terima kasih Ibu Terus juga mungkin Anggota tim saya Satu Epira Dari Fatehpa Dia yang membantu Mengembangkan produk Bolak-balik lab Bantu kita untuk Netepin Formulasinya Terus Karirin juga Dari FKIP yang Ngebantu untuk Digital marketingnya Tim kalian berdua Pernah gak sih Ada rasa pesimis Untuk lolos Gak sampai dengan Tahap pendanaan Mungkin saya mau tanya Ke Gazi aja Ada gak tahap pesimis Karena kita lihat tadi Bahwa Gazi pernah Mengalami kegagalan Di tahun sebelumnya Sempat pesimis gak Untuk mendapatkan Untuk bisa lolos Di tahap selanjutnya Apa di P2MW Tahun 2023 Ya sempat sih Pesimis soalnya Kami kan Ngumpulinnya tuh Hamin Kemarin tuh Kami ngumpulin tuh Hamin Sepuluh Kalau gak salah Kami ngumpulin Kami ngumpulin Proposal ke Belmawanya Karena mungkin ada rasa Yang pesimis Karena kan Pas saya buka lagi kan Masih ada yang Belum diperbaiki Gitu Masih ada yang Udah format Segala macam Tapi sekarang Udah lega Udah lega Alhamdulillah ya Gazi ya Oke dari Gazi Kita beralih ke Adina kembali Gimana nih Ada gak rasa pesimis Apalagi kita ketahui Bahwa Adina ini Ada tahapan usaha awal Yang sebelumnya Belum memiliki produk Sama sekali Beda dengan Gazi Yang sudah mungkin Ada beberapa tahun Gazi ya Tiga Tiga tahun ya Sedangkan Adina kan Masih belum ada nih Produknya Sampai gak ada rasa Pesimis Kurang percaya diri Akan produk Yang akan dibuat Atau bahkan Pada saat ingin Mengikuti P2MW Sebenernya saya Gak pesimis Tapi optimis Optimis ya Luar biasa Karena idenya Kebetulan Udah dari semester 1 Saya kepikiran Ide ini Jadi Mungkin memang Rezekinya di tahun ini Jadi tersubmitnya tahun ini Lolosnya juga tahun ini Alhamdulillah Persiapannya sudah matang Jadi saya optimis Waktu ngaji Jadi benar-benar implementasinya Di tahun ini ya Karena mungkin Kayak yang dibilang Adina tadi Bahwa dari semester 1 Ada ide seperti itu Dan bisa diterapkan Di tahun ini Dan luar biasa sekali juga Tadi saya dengar bahwa Ini akan menjadi MBKM Kewirausahaan juga Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah Kesempatan Atau berpeluang emas Bagi seluruh mahasiswa Universitas Matalam Untuk Sementan Undram semua Karena Ini merupakan Kesempatan yang tidak Datang dua kali Jadi Sementan Manfaatkan kesempatan ini Dengan mengikuti Program MBKM Atau P2MW juga ya Karena kita ketahui Bahwa banyak Program MBKM Pada saat ini Jadi luar biasa sekali Dan terima kasih juga Kami ucapkan kepada Gazi dan juga Adina Yang sudah berkesempatan hadir Dan ada satu lagi Pertanyaan mungkin nih Bukan pertanyaan sih Lebih kepada Closing statement Dari Gazi sendiri Buat Sementan Undram semua Yang sedang menonton Podcast pada Kesempatan kali ini Silahkan Closing statementnya Jadi buat para mahasiswa Yang masih Semester 1 Sampai semester 7 Ayolah Manfaatkan Privilege kalian Sebagai mahasiswa Sebelum kalian Sebelum kalian Tual Atau lulus ya Bener Kalau dari Adina sendiri Kalau dari saya sih Mungkin Sama kayak Gazi Sebagai Jadi mahasiswa itu Banyak banget Privilegenya Salah satunya Banyak mana Mungkin selain P2MW Ada PKM Ada PPK Ormawa Atau Dari UNIS sendiri Ada Program Kureusahaan Yang didanai juga Jadi Sering-sering cari Informasi Jangan malas Nyari informasi Terus Kalau sudah dapat informasi Mungkin dimaksimalkan aja Untuk Diselesaikan Atau diikut Sertakan Luar biasa sekali Itu dia Semuanya Tuan Unram Colossing Statement Dari Adina Dan juga Gazi Dan kita Membahas terkait Dengan P2MW Dalam episode Podcast Kali ini Jadi untuk Semuanya Tuan Unram Semua Jangan lupa Memanfaatkan Kesempatan yang ada Kapan lagi Sebagai mahasiswa Kita bisa didanai Khususnya oleh Belmawa Kapan lagi 15-20 juta Itu cukup besar Oke Satu lagi pertanyaan Sebelum ini Saya tertutup Podcast kali ini Berapa sih sebenarnya Yang Santara dapatkan Terkait dengan pendadaan ini Mungkin dari Adina terlebih dahulu Mungkin ini adalah Salah satu strategi Biar Tuan Unram Semua tertarik Mengikuti P2MW Tahun selanjutnya Oke mungkin Sebelumnya Untuk yang tahap awal Itu batasnya Itu 15 juta 15 juta Tahap bertumbuh Kayak gaji Itu yang 20 juta 20 juta Jadi untuk Pendanaan saya Totalnya 14.990.000 15 juta Kurang 10 juta Luar biasa Semuanya Tuan Unram Pembayangin Ketika Semuanya Tuan Unram Menjadi wira usaha Atau pengusaha Mahasiswa Atau mahasiswa pengusaha Nanti akan didanai Oleh Belmawa Sebesar Seperti Adina Sate Tanjung Yang sudah diberikan Sedemikah rupa Produknya semakin bagus Dan didanai 15 juta Luar biasa Dan itu adalah Hal yang cukup besar Atau dana cukup besar Jadi lebih besar Dari PKM ya Luar biasa sekali Kalau dari gaji sendiri Kemarin itu Sekitar 18.490.000 Kita itu 19 juta aja ya Gazi Luar biasa sekali Semuanya Tuan Unram Jadi benar-benar Harus dikelola Keuangannya Adina dan juga Gazi Semoga usahanya ini Terus bisa terus berjalan Sampai dengan lulus nanti ya Dan kita juga berharap Semuanya Tuan Unram Kepada Semuanya Tuan yang sedang Menonton podcast ini Untuk memanfaatkan Kesempatan yang diberikan Khususnya seperti Adina dan juga Gazi Sehingga bisa didanai Usahanya Oleh Belmawa Republik Indonesia Jadi Semuanya Tuan Unram Itu dia podcast kita Kali ini Bersama saya Dika Dan juga ada Gazi Dan juga Dina Pada kesempatan kali ini Dan mungkin Hanya itu Semuanya Tuan Unram Yang dapat kita sampaikan Pada episode kali ini Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Jangan lupa untuk Like, Comment Dan juga Subscribe Dan jangan lupa Share ke teman-teman kamu Dan See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!